Kita simpan ke dalam flash disk, kita bisa langsung colokin aja ini flash disk ke running text dalam kondisi menyala, ini kan kondisi menyala nih Running text LED 96 x 16 untuk LED P10 atau pixel 10 untuk ukuran dengan framenya dia 101 x 21 cm Di mana penggunaan frame 2,5 cm atau penambahan 5 cm dari ukuran modul, ini penggunaan 3 modul, kalau modulnya kan ukurannya 32 x 16, ini penggunaan 3 modul menjadi 96 x 16 Ini cahaya warna putih ya, ini kita akan coba setting penggunaan jam digital, kita setting jam digital dan juga penggunaan text Dan ini untuk indeks proteksinya menggunakan IP65, jadi sudah aman terhadap hujan dan juga panas Penggunaan koneksi USB, ini ada konektor USB nya, dan listriknya penggunaan AC 220V Kalau rata-rata penggunaan listrik ini sekitar ya, rata-rata penggunaan di 45 sampai dengan 75 watt, tergantung dari jumlah lampu yang menyala Ya Oke, untuk melakukan penyetingan dari running text ukuran 96 x 16 cm atau desperta frame ukuran 101 x 21, teman-teman menyiapkan install dulu light player 6.0 yang tersedia dari CD Ataupun nanti software yang sudah diberikan, ya kita install terlebih dahulu, kemudian kita buka light player Oke Untuk ukuran 96 x 16 cm ini penggunaan 3 buah modul Jadi ukuran modulnya sendiri itu 32 x 16 cm, dia memanjang ke kanan Dan kita tambahkan menjadi 3 buah, menjadi 32 x 32 x 32 x 32, ya ini 96 cm x 16 cm, ya ini ada dua tampilan yang pertama untuk comment edit Yang kedua sebagai preview, ini bisa kita perbesar untuk previewnya, ya Kita untuk langkah awal, ini bisa melakukan file, new project, ya Kemudian kita akan atur untuk ukuran dari lampunya Kita masuk ke menu setting, kemudian masuk ke light parameter setting Masukkan passwordnya 888, oke 888, ingat kemudian kita oke Ya, ini communication settingnya kita pilih USB, jadi kita gunakan untuk penggunaan USB Kemudian kita masuk ke basic setting, ya basic setting, disini ada P10 red konvensional, ya kita pilih yang ini ya Kemudian untuk ukurannya disini kita pilih jumlah modulnya, ke kanan itu widthnya 3, heightnya 1 Jadi kita penggunaan 3 buah modul, 3 buah ke samping ya, disini widthnya 3, heightnya 1 Jadi ukuran poinnya menjadi 96 x 16, kemudian kita set Oke, jika sudah kita back disini, ya Nah disini ada text yang pertama, kita bisa memasukkan text ini, area text ini bisa diperbesar ya Ini ada disini, kita drag aja, kita masuk ke titik kotak putih, kemudian kita drag, tekan, kita perbesar Dan kita masukkan untuk text yang ingin kita tampilkan Ini saya contohkan aja ya Welcome Untuk fontnya, teman-teman bisa block di float, kemudian kita bisa pilih font, bold Ya, kemudian ini ukuran juga bisa kita atur, ukuran font Oke Nah ini seperti ini Kemudian disini ada style Style bisa kita pilih, dari turn page sampai dengan snowing ada banyak Ini saya buat random Oke, kemudian disini ada kecepatan speed Ya, speed itu kecepatan dari animasi dalam tampil Kemudian ada delay time Delay time ini, berapa lama dia akan berhenti Disini saya buat 4 detik ya Jadi, stylenya random, speednya 4, delaynya 4 Kemudian kalau teman-teman mau menggunakan bordir, disini ada enable bordir Ya, disini ada garis, kita lihat muncul garis Kemudian kita bisa pilih untuk tampilan bordirnya Ini yang titik-titik Kemudian ada style, ini ada perputaran searah jarum jam Clockwise, kita bisa ganti ya Ada fix atau tidak ada pergerakan Perputaran arah jarum jam Anti putar jarum jam Kemudian ada berkedip Nah ini saya searah jarum jam Kemudian speednya Ini bisa kita atur kecepatannya Jangan terlalu cepat Supaya dia ada tampilan jeda penggunaan putarannya Oke, disini sudah ya Welcome Kemudian untuk penambahan program Kita bisa klik kanan di program Kemudian kita add program Ya Kemudian disini kita masukkan area apa yang ingin kita setting Klik kanan Add area Disini ada digital clock Kita tampilkan jam ya Digital clock Oke Kemudian disini ada Kita masukkan hour minute second Atau week Week itu untuk hari Week format tag ini kita pilih yang mode Indonesia ya Senin Dan untuk ukurannya Teman-teman sesuaikan disini ya Fontnya bold Kemudian ukuran Ya Ini untuk Jam Font juga bisa kita pilih nih Model tampilan font apa Ya Diatur aja Sesuaikan dengan keinginan Ya Jika disini ada Tertutup atau terbelah Berarti Cari font yang sesuai Baik dia di ukuran Maupun di tipe fontnya Ya ini seperti ini Sudah sesuai ya Tidak ada yang terpotong Kemudian untuk penggunaan setting jam Teman-teman masuk ke mode program Disini ada Specific the line Kita akan atur Langenya Kita akan bermain Berapa detik Nah ini untuk pengaturan Jumlah waktu yang ingin ditampilkan Ini saya buat di 5 detik ya Jadi Di program 1 ini Tampil 1 kali Tampilan text ya Welcome Dia akan berhenti selama delay timenya 4 detik Kemudian kita beralih ke program 2 Nanti dia akan bermain Untuk menampilkan jam Selama 5 detik Oke untuk tampilan program lainnya Kita bisa tambahkan lagi Di program Klik kanan Kemudian kita add program Ya kita tambahkan Text 2 baris Klik kanan di program 3 Yang masih kosong Add area Kemudian disini ada Single line text Textnya disini ya Ini kita bisa atur Menjadi 2 baris 16 cm dibagi 2 Menjadi 8 Ini arahkan aja Untuk pixelnya menjadi 8 Ini bisa diperbesar Oke Kita bisa tambahkan lagi Satu single line text Klik kanan Add area Single line text Jadi dia tidak boleh tabrakan Antara area Kita disesuaikan aja Ini area Menjadi 2 baris Nah text yang pertama Kita bisa tambahkan Welcome Ya Kemudian kita bisa atur Pengaturan fontnya Ini di mode tahoma Ukuran paling kecil 8 Kemudian kita bisa atur Style nya Disini Tendom Delay time 4 Nah Kemudian di bagian bawah Kita akan buat text berjalan Disini kita Tulis dulu Test Penggunaan Single line text Mode Subtitle Oke Nah ini kan ukurannya Terlalu besar ya Agak terpotong Maka kita atur Sesuaikan fontnya Kita block dulu Masuk mode bold Tahoma Ukuran paling kecil Nah seperti ini Kalau untuk penggunaannya jalan Dia penggunaan Continuous move left Jangan lupa Hilangkan end to end nya Agar dia bergerak Sampai dengan habis Baru muncul lagi Lihat kecepatannya Bisa kita atur juga ya Apakah agak lambat Apakah agak cepat Oke Jika penggunaan Continuous move left Maka delay time nya Tidak akan berfungsi Ya Oke Kemudian kita akan Coba atur Untuk segi brightness nya Disini ada brightness Kita masuk ke menu Comment Comment Kemudian disini ada Brightness Disini kan full ya Kita atur Brightness nya menjadi full Kita atur di mode setengah aja Di nomor 6 Kemudian kita set Jika sudah Ya Siapkan USB Ya Siapkan USB Kemudian kita klik USB Kemudian kita klik USB disini Kemudian kita klik USB disini Tunggu sampai dengan USB terdeteksi di komputer ya Kemudian kita klik USB disini Nah disini ada sudah masuk removable disk FAT32 Jadi penggunaan USB nya itu penggunaan FAT32 Kemudian kita import to Udisk Jika sudah dia akan melakukan mode success Ya Kita bisa cabut untuk USB nya Kita colokin ke running text nya Oke Jika kita sudah melakukan penyettingan pada software di komputer Dan sudah kita simpan ke dalam flash disk Kita bisa langsung colokin aja ini Running text Flash disk ke running text Dalam kondisi menyala Ini kan kondisi menyala nih Disini ada socket USB Kemudian kita bisa colokin Colokin Tunggu sampai mode OK Kemudian ini bisa kita cabut Nah ini settingannya sudah berjalan ya Welcome Ya Senin Jam Ini berlima detik Nah ini untuk Text yang kedua Oke ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.